Oke, selamat malam Mbak Yaya. Selamat malam Mbak Krishna. Iya, oke nih. Jadi Mbak Yaya, apa nih yang membuat Mbak Yaya akhirnya memutuskan untuk datang ke sini? Jadi gini Mbak, saya punya problem sama teman saya yang menurut saya itu toxic gitu loh. Jadi dia itu kayak selalu cerita sama saya memang. Kayak saya tapi ini gak masalah namanya teman, kan kita curhat biasa ya. Cuman kalau dia dalam ceritanya itu ada menyangkut pautal yang gak baik buat dirinya, saya larang gitu loh Mbak. Tapi dia gak dengerin, gak mau dengerin, kayak tetap nerjang sekali dua kali saya biasa aja udahlah resikonya dia. Cuman lama-lama dia gitu terus dan yang bikin saya itu sebel itu, dia sambatnya tuh ke saya gitu loh. Sambat kayak ngeluh gitu loh Mbak. Kayak misal dia udah minta nasihat buat ngutangin temannya dia, udah bilang jangan deh. Tapi dia tetap ngutangin, eh nanti kalau gak dibayar-bayar dia sambatnya ke saya. Kayak gitu terus. Jadi kayak saya tuh males banget dengerin akhirnya karena saya udah nasihatin dia Mbak. Oke, jadi wajar sih Mbak Yaya kalau misalnya Mbak Yaya tuh ngerasa sebel atau Mbak Yaya ngerasa kesel karena kan Mbak Yaya tuh juga sudah menyampaikan apa yang menurut Mbak Yaya itu baik untuk teman Mbak Yaya. Dan maksudnya Mbak Yaya kan pasti baik ya. Pastilah, maksudnya kan kayak namanya dia juga teman saya. Jadi saya pingin bikin dia tuh jangan melampui batas gitu atau kalau ada hal yang emang bahaya atau itu gak baik buat dia ya saya larang. Tapi dia cerita ke saya, cuman gak dengerin nasihat saya. Terus ngapain minta saran gitu loh kalau ujung-ujungnya gak didengerin. Dan nanti kalau dia sudah mendapatkan resiko itu, dia ngeluhnya ke saya juga. Kan jadi saya sebel kayak, ya kamu sih dibilangin juga udah dari kemarin ngeyel sekarang ngeluh. Tapi gitu diulangin terus Mbak, kan sebel banget. Ya baik, kalau boleh tahu nih Mbak Yaya, biasanya dia itu curhatnya soal apa sih Mbak? Dia kayak seringnya curhatnya, jadi dia tuh punya temen-temannya dia, saya gak kenal ya. Dia kayak punya masalah mungkin di rumahnya. Akhirnya dia, kan temen saya itu tempat kabur gitu loh Mbak. Oke, ya. Tempat kabur, tapi terus malah diajakin kayak diajakin pergi-pergi bahkan tuh malem-malem diajakin ke pantai, jalan-jalan. Padahal temen saya kan cewek. Udah saya larang tuh, jangan. Jangan ambil resiko, apalagi dia anak kabur dari orang tuanya gak izin. Nanti kamu juga keseret-seret masalah keluarganya. Tapi dia tetap aja pergi dengan alasan, aku juga butuh refreshing. Eh, ujung-ujungnya waktu udah selesai dari pantai tuh Mbak, dia ngeluh ke saya. Kayak dia cerita ke saya kalau dia kena omel mamanya, temennya dia, dia dicariin. Dia kena batunya juga karena dia bantu temennya ini. Padahal kan udah saya bilangin, udah dinasehatin aja, didiemin aja kalau emang dia mau kabur perumamu, biarin aja. Kasih tempat aja, tapi jangan diturutin. Apalagi nekat banget malem-malem ingin jalan-jalan gitu kan Mbak. Jadi kan saya sih kecewet. Betul. Nah, itu udah berapa kali Mbak seperti itu, melakukan hal-hal yang sama seperti itu? Sering sih, lebih dari tiga. Sampai saya bener-bener gak mau dengerin lagi, tapi kok kasihan. Lebih dari tiga kali. Oke, baik. Jadi kan ini tadi Mbak Yahya katanya kasihan ya, tapi juga ada sebel juga ya Mbak Yahya? Sebel banget. Terus gimana nih? Ya, gimana ya? Jadi saya tuh pengen ngeluapin unuk-unuk aja gitu loh Mbak. Saya kesini kayak, saya harus gimana nih? Kayak, saya ini masih sayang sama dia, temen. Kayak, dia tuh kadang ngajak saya main juga masih saya iyain. Tapi nanti di lain hal kayak, ya kalau ingat kelakuannya dia yang dia, dia nasihatin juga gak nurut. Ngayal gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kayak saya kan sebel, tapi di lain hal dia juga temen saya. Jadi kayak bingung, toxic banget gitu. Takutnya saya juga nanti kebawa dengan sifatnya dia yang ngayal gitu. Iya, betul sih Mbak. Atau mungkin gini kali ya Mbak Yahya, temen Mbak Yahya itu butuh temen curhat. Jadi mungkin dia itu juga sebenarnya udah capek sama temennya yang itu. Cuman dia gak tau bagaimana cara pakekspresikannya. Akhirnya dia cerita sama Mbak Yahya. Mungkin seperti itu ya Mbak Yahya? Mungkin sih bisa jadi makanya saya mau dengerin ceritanya dia. Karena mungkin dia emang lagi butuh temen curhat juga. Buat ngatasin temennya itu. Tapi kalau udah tak kasih saran juga dia tetep, tetep nekat gitu loh. Tetep kayak, ya kalau cuma mau dengerin doang, saya dengerin juga. Cuman kalau ada sesuatu yang gak baik, pasti kan saya larang kan. Nah itu gak mendengarkan. Tapi ujung-ujungnya, ya kalau dia gak dengerin abis itu udah gak usah bawa-bawa saya. Tapi abis itu larinya ke saya lagi. Cerita ke saya lagi gitu kan. Saya juga lama-lama. Mbak Yahya lagi gitu ya. Iya, jadi lama-lama kayak apaan sih nih orang. Lama-lama gini gak usah cerita ke saya kalau tahu gitu. Oke Mbak Yahya. Kalau boleh tahu usia temennya Mbak Yahya itu di kisaran berapa? Apakah mungkin masih remaja atau udah sekitar 20-an? Seumuran sama saya? Iya, saya 23. Oke, berarti ya maksudnya sudah dewasa tapi masih dewasa awal ya Mbak Yahya? Iya, dewasa awal. Oke, kadang-kadang kalau untuk hal seperti itu, itu memang sering terjadi Mbak. Jadi kalau misalnya pertemanan yang akrab banget itu kadang-kadang, sering sih bukan kadang-kadang lagi ya, menjadikan temannya itu tamengnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia mau keluar atau apa, yang dijadikan umpannya itu adalah temennya. Dan mungkin itu yang sedang dirasakan oleh temannya Mbak Yahya dan teman Mbak Yahya itu sendiri juga bingung gitu. Jadi kayak saya dijadikan teman-teman gitu ya Mbak Yahya. Mungkin saya harus bagaimana nih Mbak? Kayak gimana ini yang saya lakuin lagi? Karena saya udah bener-bener kayak sebel banget jadinya kalau dia datang lagi. Ya kalau datang cuma ngajak mena atau apa cerita, ujung-ujungnya di dalam cerita itu dia sambat lagi ngeluh gitu loh. Dengan hal ya sama aja. Sama lagi ya. Pas itu udah capek banget. Bosan juga ya Mbak Yahya mungkin dengernya ya Mbak Yahya. Bosan banget Mbak. Sampai udahlah bodoh amat mau ngapain. Kayak masuk ke lingka kanan, keluar ke lingka kiri gitu. Oke, tapi ya balik lagi karena temen. Jadi akhirnya tetap ditemenin ya Mbak Yahya. Iya, mau gimana lagi. Temen juga kan kasihan kalau dia gila juga kan. Iya bener Mbak, jangan temennya kok Mbak. Kalau menurut pendapat saya ya Mbak ya, mungkin itu harus lebih ditegasin dan sedikit ditakut-takutin Mbak. Soalnya kalau misalnya udah dikasih tahu secara perlahan, mungkin secara halus gitu. Mungkin temennya Mbak Yahya itu masih belum mau mendengarkan. Coba untuk dikasih tahunya dengan sedikit ditakut-takuti. Begitu. Ditakut-takutin gimana ya Mbak? Jadi misalnya nanti dari perbuatan itu akan timbul resiko A. Nanti dari resiko A itu akan timbul resiko B. Bisa aja untuk resikonya itu agak sedikit dilebihkan. Begitu. Iya, yang paham. Oke, baik. Begitu Mbak Yahya mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ Mbak Yahya. Oke, terima kasih Mbak Yahya sarannya ya. Saya akan coba untuk pakai sarannya Mbak Kristal. Lebih kayak nangkut-nangkutin dia ke resiko gitu ya. Ngasih tahu resikonya. Iya. Semoga bermanfaat ya Mbak Yahya ya. Oke, terima kasih Mbak Kristal malam ini konsultasinya. Terima kasih Mbak Yahya atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Langsung. Selamat malam dengan Mbak Kresna ya? Iya, malam Mbak. Aduh maaf ya Mbak ya, konselingnya jadi telat Mbak. Tidak apa-apa Mbak. Mau tahu nih saya ada masalah apa ya Mbak Kristal ini datang ke sini. Kalau boleh tahu nih ada masalah apa. Ya nih Mbak, jadi itu saya kan punya suami ya Mbak ya. Dan suami saya itu kan kerja. Kerjanya itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam tiap hari. Oh iya ya. Nah, saya tuh ngerasa kok setelah dia itu kerja. Jadi, kita tuh kayak nggak punya waktu buat quality time gitu loh Mbak. Buat ngobrol santai itu tuh kayak nggak ada waktu. Jadi dia pulang kerja itu terus langsung ngerjain laporannya. Terus biasanya sampai jam 12 malam gitu lah Mbak. Terus habis itu tidur. Habis itu bangunnya itu udah siang, udah mepet-mepet jam kerjanya lagi gitu. Oh, jadi Mbak Kristal ini kayak merasa waktu bersama suami kurang begitu ya? Soalnya sebelumnya kan di tempat kerja yang lama, kerjanya tuh nggak terlalu menguras waktu. Kayak sekarang gitu loh Mbak. Sedangkan yang ini tuh kayak kerjaannya tuh kok nguras waktu banget sih. Bahkan kalau pun libur gitu aja juga masih kadang ngerjain laporan. Ngurusin cat-cat buat kerjaan juga. Kayak gitu loh Mbak. Kan saya juga sebel ya. Butuh. Maksudnya kayak pengen diperhatiin juga gitu loh Mbak. Oke, baik. Jadi permasalahan ini itu bermula ketika suami Mbak Kristal ini kerja di tempat baru. Yang mana tempat barunya ini menguras waktu dengan keluarga begitu? Ya, betul Mbak. Kalau Mbak Kristal itu menguras. Gimana perasaannya ke suaminya sekarang tuh gimana? Kayak sebelnya tadi kan katanya Mbak Kristal bilang sebel. Sebelnya tuh sebel yang gimana sih? Inginya Mbak Kristal itu yang gimana? Ya, sebel pengennya tuh kayak ya kayak yang dulu gitu loh Mbak. Lebih banyak waktu. Nggak dicuekin gitu-gitu Mbak. Oke, jadi emang sedih banget ya Mbak ya. Kalau kita kehilangan waktu bersama-sama dengan keluarga. Apalagi kalau di rumah itu kan pengennya kita jadi berkumpul sama keluarga gitu ya. Malah waktu quality time keluarganya malah berkurang karena pekerjaan. Terus tadi katanya Mbak Kristal ini kan sebel nih sama suaminya. Tapi kalau suaminya lagi pulang ke rumah nih Mbak Kristal tetap ngeladenin dia. Maksudnya ngeladenin kayak tetap senyum. Tetap apa menunjukkan rasa sebelnya Mbak Kristal ini? Ya tetap Mbak tetap senyum-senyum aja ya seneng aja kalau dia tuh udah pulang. Cuman sebel ya tuh kalau pas pulang terus udah langsung berurusan sama kerjaannya lagi tuh baru sebel kayak yang Aduh pulang ke rumah masih ngurusin kerjaan lagi kayak gitu loh Mbak. Cuman kalau dia ada di rumah aku seneng. Jadi Mbak Kristal itu seneng juga ya pasti ya seneng gitu ya. Suaminya pulang kerja. Meskipun kalau lagi berdekat kerja tuh ya balik lagi sebel lagi gitu. Karena berkurang lagi waktunya gitu ya. Oke saya mungkin juga akan merasakan hal yang sama ya dengan Mbak Kristal kalau mungkin saya sudah bersuami. Tapi karena saya belum bersuami cuman sedikitnya saya tahulah perasaan Mbak Kristal tentang kalau kita butuh kualitas tetap dengan keluarga gitu. Pasti sangat pingin lah ya kita punya waktu buat keluarga sendiri gitu. Terus gimana kalau suaminya libur apakah tetap ada waktu buat Mbak Kristal atau tetap full kerja? Ya kadang tuh masih disambing ngerjain laporan gitu loh Mbak. Ya walaupun nggak sebanyak kalau pas dia lagi kerja cuman tetap ada sih ngerjain laporan beberapa. Jadi tetap nih hari liburnya juga ngerjain laporan ya Mbak ya? Iya. Itu yang bikin saya, aduh udah libur kok ya masih ngerjain kerjaan gitu loh. Sebel kan Mbak? Ini Mbak Kristal ini perasa sebelnya karena memang libur aja tetap ngerjain kerjaan gitu ya. Iya bener Mbak. Atau mungkin ini sedikit saran saya ya Mbak Kristal. Saran saya coba Mbak Kristal komunikasikan dengan suaminya gitu. Misal mungkin setiap pulang kerja sebelum tidur begitu kayak adakan pilau tab pembicaraan sebelum tidur gitu. Kayak gimana sih enaknya kita ini juga namanya berubah tangga, suami istri pasti pinginlah disayang, pinginlah ada waktu buat keluarga. Bukan berarti kayak Mbak Kristal yang ngomong ke suaminya kalau gak sayang sih bukan. Cuman kayak pinginlah ada waktu yang kalau libur itu bener-bener waktu buat keluarga gitu. Walaupun juga Mbak Kristal kan pasti tahu kerjaan suami juga pastikan buat Mbak Kristal ya. Tapi coba dikomunikasikan. Karena dalam rumah tangga juga kan komunikasi itu penting. Jangan sampai perasaan sebelumnya Mbak Kristal ini gak diungkapin sama sekali. Takutnya malah nanti jadi bom waktu gitu. Jadi coba dikomunikasikan baik dengan suaminya gitu. Ya Mbak ya berarti aku coba ngobrol sama suamiku gitu ya Mbak ya. Ya coba diobrolin baik-baik gimana enaknya. Kayak misal weekend jika memang dia mau tetap bekerja ya silahkan cuma pastikan tetap ada waktu minimal sehari-hari sekali waktu buat istrinya gitu sih saran saya. Oke. Oke deh Mbak. Ntar deh Mbak coba aku tak ngobrol sama suamiku kayak gitu. Makasih loh Mbak ya ya. Iya sama-sama coba kita praktekin gimana Mbak Kristal. Oh boleh-boleh Mbak. Coba ya Mbak ya. Berkomunikasi minta waktunya gitu loh. Coba kita komunikasi sebentar. Kita coba aja gitu ya. Boleh-boleh. Gimana nih Mbak coba-nya? Aku mau lagi dari mana nih? Ya silahkan Mbak Kestal dulu yang ngomong kalau pingin ada waktu gitu. Oke deh aku coba ya. Iya Mbak Kestal. Oke aku manggilnya Ayang ya soalnya aku biasa manggil dia. Oke gak apa-apa ya Mbak. Gak apa-apa harus tahan banting nih misalnya. Ya kalau misalnya lagi libur itu ya libur kerjaannya nanti dulu sama istrinya dulu. Begitu kali ya Mbak yang ngomongnya ya. Ya mungkin dengan manja-manjaan juga bisa. Biar Oh iya Mbak ya. Kayak tetap merasa ini loh istriku gitu sih. Mungkin kalau suaminya ya tapi ada kerjaan. Saya ada kerjaan. Terus gimana? Libur juga ada kerjaan dari kantor gitu. Oke baik Mbak Krishna. Terima kasih atas waktunya sudah mau menceritakan keluh kesah Mbak Krishna. Kayaknya Mbak Krishna udah mulai polong ya wajahnya ya. Sudah menceritakan. Terima kasih ya udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga setelah ini suaminya makin ada waktu buat keluarga gitu ya setelah dibicarakan tadi. Ya terima kasih banyak Mbak buat tipsnya ya Mbak ya. Oke terima kasih juga ya Mbak Krishna atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin ada yang perlu dikonsultasikan lagi. Terima kasih Mbak Krishna selamat malam. Baik selamat malam Mbak. Sampai jumpa.